Oke dan masih dari Semarang, pertunjukan bertajuk video mapping membuka gelaran festival Kota Lama Semarang 2014. Sejumlah artis rock legendaris Ahmad Albar dan Ian Antono ikut meramaikan acara dan membawa penonton kembali ke era 70-an. Memanfaatkan sisi luar gedung kantor pos besar Semarang di kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, puluhan proyektor ditembakkan guna menampilkan pertunjukan video mapping. Pertunjukan visual spektakuler ini menjadi pembuka pelaksanaan gelaran festival Kota Lama Semarang 2014. Tak hanya membuat takjub para penonton, permainan ilusi visual yang baru pertama kali digelar di Semarang ini juga menjadikan pembukaan festival Kota Lama berbeda dari tahun sebelumnya. Pembukaan festival sendiri semakin meriah dengan hadirnya artis rock legendaris Indonesia Ahmad Albar dan Ian Antono dalam konser rock Kota Lama. Sebagai warga Semarang merasa sangat senang dengan adanya event rock di Kota Lama ini. Kita menikmati rock lagu-lagu lama, lagu-lagu legenda di suasana Kota Lama yang benar-benar membawa suasana kembali ke Kota Lama. Pemerintah Kota Semarang akan terus menggelar festival serupa guna menarik wisatawan mengunjungi Kota Semarang. Simboni Kota Lama ini merupakan agenda tahunan, dimana ini merupakan media promosi untuk ikon Kota Lama, yaitu yang kita kenal dengan Gerja Berdu dan sekitarnya itu. Dan ini tadi satu hal yang memang terus akan kita kembangkan. Festival Kota Lama 2014 diselenggarakan selama tiga hari, mulai dari tanggal 19 hingga 21 September 2014. Sejumlah acara yang akan meramaikan festival ini antara lain pasar sentiling, zona parade plane, pameran perkereta apian, pertunjukan musik jazz, serta parade kuliner dan lomba tradisional. Safirul Hanif melaporkan untuk NAK.